Demi masuk di perguruan tinggi di Indonesia, puluhan calon mahasiswa rela membayar hingga puluhan juta rupiah. Meski mengeluarkan jumlah besar, mereka pun juga harus di karantina untuk diberikan bimbingan dalam mata pelajaran. Diterima kuliah di perguruan tinggi negeri atau PTN tentu menjadi impian semua calon mahasiswa. Berbagai upaya pun dilakukan, selain belajar, mereka juga rela ikut bimbingan belajar dengan harga puluhan juta rupiah. Mereka di karantina di salah satu apartemen dengan beragam fasilitas mewah, bak fasilitas hotel. Tempat karantina bimbingan belajar ini sangat berbeda dengan yang lainnya. Di sini para calon mahasiswa harus mengikuti karantina selama satu bulan. Dan setiap harinya, para calon mahasiswa ini mendapatkan lima sesi program belajar. Dengan harga mencapai 60 juta rupiah, mereka mendapatkan mentor private yang dapat melakukan kegiatan belajar-mengajar di dalam kamar. Setelah dicari-cari itu, website yang kelihatannya itu verified atau istilahnya itu website yang terakreditasi bagusnya itu latis. Makanya akhirnya mempelajari lagi, lagis ini apa sih? Terus setelah lihat fasilitas-fasilitas yang kita warfar, setelah lihat bagaimana tutornya ngajar, itu kayaknya boleh nih dicari tahu di dalam, makanya kira-kira dirinya lagis. Kalau kita metodenya itu, satu kelas itu belajarnya private, jadi ada yang 4, ada yang maksimal, itu berenam, itu tergantung dengan paket yang mereka ambil. Saat ini siswa kita ada 1 siswa yang dibagi menjadi 2 belompang. Bimbel mewah di latis supercam ini memberikan garansi kepada calon mahasiswa yang tidak lulus PTN. Garansi diberikan kepada calon mahasiswa program gratis bimbingan belajar selama 1 tahun. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Aingus Laporcam.